Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu, Otoritas Kesehatan Rusia dilaporkan kewalahan karena lonjakan kasus baru COVID-19. Sejumlah rumah sakit di Rusia telah mengubah fungsi ruangan mereka untuk merawat pasien COVID-19. Sebuah rumah sakit di kota Yekaterinburg telah mengubah fungsi ruangan neurologi untuk merawat pasien COVID-19. Saat ini Rusia sedang diterjang lombang baru COVID-19 dengan tingkat kematian akibat virus corona yang juga sangat tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah kematian akibat virus corona mencapai lebih dari seribu kasus. Sejak April 2020 hingga September 2021, 462 ribu orang meninggal dunia akibat virus corona di Rusia. Tidak hanya itu, 9,2 juta orang di Rusia terinfeksi virus corona sejak awal pandemi. Selain Rusia, banyak negara di Eropa saat ini kewalahan akibat gelombang baru kasus COVID-19. Austria akan menerapkan lockdown, sementara Jerman telah menetapkan status darurat nasional akibat lonjakan kasus baru COVID-19.